Hampir sebulan ditahan, Gubernur Zemizola dijadwalkan rebosi yang datang ke Jambi. Zola akan bersaksi dalam sidang suap APBD Jambi dengan Tadakwa Supriyono. Gubernur Jambi nonaktif rebosi yang Zemizola dijadwalkannya disaksi kasus suap pengesahan LAPBD Provinsi Jambi. Zola yang saat ikonnya ditahanan KPK, akannya disaksi bagi Tadakwa Supriyono, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Praksi Partai Amanat Nasional. Penasihat hukum Supriyono Herman Kader mengatakan. Selain Zola, Jaksa KPK akan mengadakan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Koronelis Buston. Selain itu, beberapa dewan lain seperti El Helwi, Paralagutan Nasution, Cekman, Tajuddin Hasan, dan Kusnindar juga dihadirkan sebagai saksi. Selain itu, Jaksa KPK sebelumnya memastikan kehadiran Zubi Zola dalam sidang Rabu besok. Jaksa KPK hanya bisa berharap Ketua DPRD Koronelis Buston tidak mangkir dari panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.